Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sedikit mengenai informasi dan beberapa hal-hal yang menyangkut dengan hasil seleksi P3K di tahun 2021 kemarin Di saat pengumuman kemarin ada terdapat beberapa kode hasil pengumuman ada yang P, P1, P2, L, dan TL, PMS Di sini saya ingin berbagi mengenai apa maksud dan arti dari kata P1, P2, P3 Baik langsung saja kita lihat Mengenal beberapa kode pada hasil seleksi P3K tahun 2021 Yang pertama terdapat sejumlah kode dalam pengumuman hasil seleksi P3K tahun 2021 Baik hasil pengumuman seleksi P3K guru maupun hasil seleksi P3K bidang teknis lainnya Yang pertama ada yang P1 P1 artinya nilai ujian peserta lulus passing grid atau nilai ambang batas kategori 1 Ini ada saat pengumuman kemarin kita ada P1 P1 keterangannya P1 itu artinya nilai ambang batas peserta lulus passing grid Atau kita termasuk dalam kategori 1 Yang kedua P2 P2 ini artinya nilai ujian peserta lulus passing grid atau nilai ambang batas kategori 2 Dan Yang nomor 3 yaitu P3 Artinya nilai ujian peserta lulus passing grid Atau nilai ambang batas kategori 3 Yang keempat yaitu L L artinya lulus atau mendapatkan formasi L artinya lulus dan mendapatkan formasi Yang P1, P2, P3 ini hanya lulus passing grid Memenuhi syarat tetapi mereka belum mendapatkan formasi Di tahun 2021 kemarin Tetapi mereka semua lulus passing grid Yang termasuk Yaitu P1, P2, dan P3 ini Mereka lulus passing grid tetapi tidak mendapatkan formasi Hanya yang L yang mendapatkan formasi dan lulus passing grid mendapatkan formasi Ini yang P1, P2, P3 ini Inilah yang mendapatkan prioritas pertama di saat seleksi P3K di tahun 2022 ini Dikarenakan mereka ini lulus passing grid Cuma formasi yang ada di tahun 2021 kemarin Tidak ada untuk peserta P1, P2, dan P3 Akan tetapi diprioritaskan untuk tahun 2022 ini Kemarin janjinya kan ada yang tahap ketiga Tahap ketiga adalah seleksi kemarin 2021 Karena tidak jadi dibukanya tahap ketiga Seleksi P3K tahun 2021 kemarin Sehingga dibuka pada tahun 2022 ini Diambillah yang P1, P2, dan P3 Untuk ditempatkan ataupun untuk mengisi formasi yang ada di tahun 2022 ini Akan tetapi persyaratannya Ada formasi untuk wilayah tersebut Kalau kita lulus passing grid Kita mendapatkan kode P1, P2, dan P3 Pada tahun 2021 kemarin Kalau memang wilayah kita ada Formasi P3K tahun 2022 ini Maka kita secara otomatis bisa mendapatkan Formasi untuk tahun 2022 ini Oke kita lanjut ke yang nomor 5 Nomor 5 yaitu ada juga yang Kodonya TL TL ini artinya peserta tidak lulus passing grid Dan tidak memenuhi passing grid Itu yang ada kodonya TL Oke yang ke-6 yaitu ada juga yang TH TH ini artinya peserta tidak menghadiri ujian seleksi kompetensi TH yaitu artinya peserta tidak menghadiri ujian seleksi kompetensi Yang ke-7 yaitu TMS-1 TMS-1 ini artinya tidak memenuhi syarat seleksi pada kompetensi P3K guru tahap 1 Itu yang ada pada tahap 1 Yang ke-8 yaitu TMS-2 TMS-2 ini artinya tidak memenuhi syarat seleksi pada kompetensi P3K guru tahap 2 Inilah arti dari hasil pengumuman Seleksi pada tahun 2021 dan pada tahap 1 dan tahap 2 Ada sejumlah kode yang terdapat di hasil pengumuman Di keterangannya kita ada yang P1, P2, P3 Ada juga yang TL, ada juga yang TH, ada juga yang TMS Inilah pengertian ataupun arti dari kode tersebut Sehingga bisa kita simpulkan Yaitu P1, P2, dan P3 ini Yang mendapatkan ataupun yang akan mengisi formasi untuk tahun 2022 Oke, hanya ini yang dapat saya bagikan pada hari ini Mohon bantuan untuk subscribe channel kami Agar mendapatkan video-video terupdate lainnya Mengenai dunia pendidikan dan teknologi Terima kasih telah mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton